Halo, selamat pagi semuanya, Assalamualaikum Hari ini kita akan berjalan lagi ya Yaitu cara menyederhanakan Bagaimana caranya? Kita akan simak di pepat tulis whiteboard animasi berikut ini Sama 6 per 18 Dijerhanakan bagaimana caranya? Yaitu sama dengan 6 Terus lagi, yaitu sama dengan angka 6 dan 16 Bisa dibagi oleh angka yang sama Yaitu karena ini genap, yaitu bisa dibagi dengan angka 2 6 bagi 2 berapa? 3 18 bagi 2 9 Kalau hanya menyederhanakan, cukup sampai sini Tapi kalau disederhanakan sampai paling terkecil Tidak bisa disederhanakan lagi Maka di bawah disederhanakan kembali 3 per 9 Sama dengan Ini 3 dan 9 Bisa dibagi apa? Bagi 3 Bagi 3 Kemudian 3 bagi 3 1 3 Jadi itulah Jadi 6 per 18 Disederhanakan paling sederhana Yaitu 1 per 3 Inilah cara menyederhanakan kecahan Kita coba lagi ya Yang lain Kita coba misalnya 20 per 40 20 per 40 Ini adalah bilangan genap juga Jadi bisa dibagi 2 Tapi ini Kita bisa lebih cepat Bisa kan ini puluhan Dibagi 10 aja langsung ya 20 Dibagi 10 Kemudian 40 Dibagi 10 Menjadi 2 per 4 2 per 4 masih bisa disederhanakan lagi Yaitu bagi 2 lagi ya Dengan 2 dibagi 2 4 dibagi 2 Sama dengan 1 per 2 Jadi 20 per 40 itu Sederhanahannya Paling sederhana Yaitu 1 per 2 Itulah Cara menyederhanakan Pecahan Sekali lagi ya Misalnya 7 per 21 Kita bisa 7 dan 21 Dua-duanya ada di Perkalian berapa Ada perkalian 7 ya Jadi Kita bisa dibagi 7 Terus lagi Bagi 7 Bagi 7 7 bagi 7 1 21 Bagi 7 3 Karena 1 per 3 Tidak bisa disederhanakan lagi Jadi cukup saja Ini Jadi 7 Per 21 Penyederhananya Yaitu cukup Sampai sini Demikian Contoh dari Bapak Semoga manfaat Assalamualaikum Wabarakatuh 1 2 2 2 3 2 2 3 5 5 6 8 9 10 10 10